Intro Wafiz Zabuy Dan di dalam kitab Zabur Kayak apa kitabnya Pak Bro? Zabur Wah tadi ada darututut Kitab Zabur Kitab Zabur kita punya 90% Nabi Zabur Nabi Zabur Biasanya ini kalau ada Wafiz Zabur Ini kan dahulu Nabi dan para syolabat itu Semberjumpa dengan ahlu kitab Nah ahlu kitab ini yang masih Murni berpegang pada Zabur Ini kan sering mereka punya Zabur Karena sejatinya Zabur pun dari Allah Dan rata-rata Zabur Taurat maupun Injil Isinya adalah nasehat Jarang isinya hukum Bahkan kalau Zabur Bisa dipastikan Ini nasehat Hukum 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 Apa nasehat Hikmah-hikmah Al-Qa'ni'u Goni'un Wa'inkana Jai'an Al-Qa'ni'u Goni'un Wa'inkana Jai'an Orang Al-Qa'ni'u Orang yang Kona'at Goni'un Itu Kayak Wa'inkana Jai'an Meskipun Keadaannya Lapar Orang Kona'at Itu Kayak Meskipun Keadaannya Lapar Meskipun Kelaparan Orang Kona'at Masih Tetap Kondisinya Kaya Orang Kaya Jadi Kona'at Ini Kekayaan Yang Sebenarnya Orang Kona'at Tetap Kaya Walaupun Kondisinya Kelaparan Kalau Kelaparan Merti Gak Kod Dimakan Gura Masak Pak Kelaparan Kona'at seorang berilmu itu besar kedudukan nilainya dipandangkan orang meskipun dia anak kecil seorang ulama yang majlisnya dihadiri oleh empat ulama empat malhaf hadir di maizm tapi logika dasarnya terkalahkan oleh seorang anak kecil yang belum usia balik waktu itu Syekh Hamdan yang merupakan anak kecil yang bermanfaat syafi kalau ingin ngadinya bareng minggu subuh terakhir di Masjid Alhamdulillah mirip-mirip-mirip ini kesehatnya lebih tajemnya namanya bidayatul hidayat permulaan ibadah ya kalau pengen kaji bareng hadir ya setiap minggu subuh terakhir bulan ya itu bedah bareng aja dan berkata ulama ahli hikmah yang tempat tidak akan bertambah kekayaan hati ma'al judi yang disertai dengan kedermawanan tidak akan bertambah kecuali tambah kaya tidak kesulitan untuk memberi lompong yang gitu yang disebut hakikatnya dermawan adalah tidak merasa berat untuk memberi ke dermawan gitu loh gampangnya Pak gampangnya begitu hakikatnya dermawan adalah tidak merasa kesulitan untuk memberi tuh orang dermawan enggak pengembangnya bawaannya agak pake mikir-mikir dewi keluarin kalau orang dermawan pengen panas kalau orang dermawan pengen panas ya temen yang belum makan beliin temen yang belum ngopi beli kopi lihat temen yang ngaji belum punya kita beli kita itu orang yang hijau itu luar biasa luar biasa ya itu hakikat dermawan jadi tidak akan bertambah kekayaan hati yang disertai dengan kedermawanan kecuali ginan makin kaya ini kalimatnya kan bubur-bubur maksudnya apa kekayaan hati yang disertai dengan kedermawanan pasti akan bertambah kaya gitu lompongnya maaf wala yazdadu fakru kol bima aginal kisi illa fakran dan tidak akan bertambah kepakiran hati yang disertai dengan kekayaan dompet maksudnya disertai dengan banyak harta illa fakran kecuali bertambah fakir tidak akan bertambah kepakiran hati kepakiran hati yang disertai dengan kekayaan harta fakir hati kaya harta fakir hati kaya harta orang kaya medit orang kaya medit itu masih tergolong orang miskin kalau dia orang kaya medit masih miskin kenapa? pakron nangga fakir fakir dia kan masih sayang berarti dia seolah-olah masih miskin gampang-gampang aja dia kan kebalikan yang tadi orang kaya tapi miskin kenapa? susah memberi hakikatnya dia miskin tapi ada orang yang gitu biar dia kaya banget kalau masih medit miskin biar kita miskin kalau kita dermawan mah tergolong kaya hatinya ada gak di kampung kita? banyak siapa? mana? gak tau orang kaya pelit tapi yang orang miskin dermawan jarang kita pengen ngasih gak punya bener ayat kami yang putih ngomong-ngomong kopiah ya nah itu kan salah satu sesuai kemampuan aja lanjut dulu ya korah ad-dakokuk lah berkata imam ad-dakok bukan berkok ya berkok dakok dakok seharap dakok ini ya dakok imam ad-dakok ini yang imam sufi sufi ad-dakok man lam yashab hud-tukoh di fakrihi haram campuran yang haram murni akal haram al-mahdok maka akan memakan harta yang haram yang murni harta haram yang murni murni haramnya kalau murni halnya aja lah ini murni haramnya haram al-mahdok jadi barang siapa yang tidak barang siapa yang tidak membarengi ketakwaan pada dirinya di fakrihi di dalam kepakirannya menurang miskin di takdirkan ku Allah kejadian orang fakir tapi tidak dibarengi dengan ketakwaan dalam diri kita maka akal haram al-mahdok bakal gampang makan harta haram yang murni jelas-jelas haram pasti jelas haram kenapa? ya tadi kayak saya pernah pulang cerama pun di kolok-kolok jembatan bulok tuh suka pada nongkrong tuh iseng-iseng nanya mau bulok gak? ya setengah bayar lah mbak 6 mbak begini saya tanya langsung jembat emang usaha ngumpalin anak saya emang usaha sanggup ngumpalin saya loh gitu ya dulu emang usaha sanggup ngumpalin saya gitu bahasanya maksudnya nanya doang kenapa mbak berapa jadi pelacur gitu emang usaha sanggup ngumpalin saya emang usaha sanggup ngumpalin anak-anak saya langsung ngegas nol padahal kita nanya doang mungkin karena pakai peci kira-kira memarahin dia kali padahal nanya saya kenapa mbak kayak begini emang usaha sanggup ngumpalin saya ngumpalin anak-anak saya sebalik tak sebalik berapa dah ayo 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 Hai fakir iman itu maksud saya studi kasusnya tadi itu jawab lain kolom jembatan dan miskin gaibadah apa aja garas gitu Hai itu masakir di dunia kuasa kira-kira belasang di dunia berkata yang kelima akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir mengambil perkara yang sedikit dari kebaikan khairun itu lebih baik mintarkil khatiri dari meninggalkan yang banyak minasyari dari keburukan jelasin ya Jadi mengambil perkara yang sedikit yang mengandung kebaikan itu jauh lebih baik daripada meninggalkan yang banyak dari keburukan jadi kita melakukan kebaikan walaupun kecil nilainya lebih bagus daripada kita meninggalkan maksidat yang banyak jumlahnya Hai berarti melakukan sedikit kebaikan jauh lebih baik ketika meninggalkan banyak keburukan melakukan sedikit kebaikan jauh lebih baik daripada meninggalkan banyak burukan ingat masih seorang seorang pelacur yang memberi minum anjing seharusannya ya pelacur ini sudah meninggalkan itu dia ingin tolak sebenarnya dia ingin meninggalkan pelacur-pelacurnya tapi waktu itu belum terima kebaikannya tapi karena berbuat sedikit kebaikan kepada hamba Allah itu pun hamba Allah seekor anjing yang najis memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan ternyata itulah yang mendatangkan ampunan magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada pelacur tersebut jadi melakukan sedikit kebaikan jauh lebih baik ketika meninggalkan banyak keburukan nyamu jadi jangan siap-siapkan perbuatan baik sekecil apapun boleh jadi disitu terletak di dunia Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sekedar hanya menyikirkan juri di tengah jalan ambil walaupun sekedar tersenyum ketemu sahabat teman-teman di majlis senyum ya walaupun mungkin itu hanya sebatang rokok iya jauhnya soalnya iya lagi langsung ya boleh jadi boleh jadi di dunia-dunia Allah ya Alhamdulillah gitu maksudnya ya wa tarakul jami'i minasyari khairun min akhjil khalili minal khairun dan meninggalkan seluruh keburukan khairun itu lebih baik min akhjil khadili minal khairun secara totalitas meninggalkan seluruh keburukan itu lebih baik daripada melakukan sedikit kebaikan terlihat perbandingannya kalau ingin lebih baik dari kebaikan yang sedikit maka totalitas meninggalkan seluruh keburukan baru bisa lebih baik dari kebaikan yang sedikit kalau tadi baru banyak sedikit kebaikan lebih baik daripada meninggalkan banyak keburukan nah meninggalkan seluruh keburukan totalitas secara totalitas melepaskan diri dari keburukan baru lebih baik dari sedikit kebaikan jadi begitu besarnya amal soleh itu amal kebaikan itu nilainya sehingga ya sehingga meninggalkan keburukan secara totalitas saja ya itu baru sepanting dengan sedikit nilainya kebaikan sudah seperti ini apalagi yang istiqomah bisa hadir di majlis-majlis seperti ini ini ada nilainya kebaikan ya kalau kita baca berperangan bahwasannya seribu rokaat serasunah itu kalah kalau dilahirnya dengan mempelajari saat berubah di majlis ya ini banyak aja belum lagi kan ikan asin ikan asin lagi di pasir belum lagi ikan asin ikan pari ikan hiu ini sekarang nih sekarang mereka sedang membanyakan istighfar buat kita yang hadir saat ini saat ini lele laut saat ada lele laut ada gak lele laut ada gak lele laut daer ini teman saya saya ngapakan teman ada nah ini makhluk lengkap nih ini memperkuat keterangannya kemarin di Bidadu Hidayah itu hadha qaribun min qawli ba'dil aqtibba'i hadha makolah ini qaribun mendekati makolah ini mendekati min qawli ba'dil aqtibba'i dari pendapatnya sebagian spesialis kesehatan atibba maksud disini apa? ulama jamaah di tobib kan? tobibun tobibani aqtibba'i jamaah tafsir apa kata aqtibba? arrummanu khairun kulluhu wal khutu syarun kulluhu nah disini kita 6 lagi kenapa beliau ini gak makan dengan asin arrummanu buah 5 rumman buah 5 ya? arrummanu buah 5 itu khairun baik kulluhu semuanya buah 5 itu sejenis buah zaitun ya buah 5 zaitun arrummanu khairun kulluhu maksudnya apa? buah 5 itu baik semuanya daunnya buahnya semuanya baik bermanfaat semuanya wal khutu syarun kulluhu wal khutu dan ada pun ikan khut ikan laut ya? khut kalau khut ini identif dengan ikan laut wal khutu dan ikan laut syarun kulluhu itu buruk semuanya nah loh ini yang om dokter nih ya jangan tanya saya alasan kenapa ya buah 5 itu baik semuanya sedangkan ikan laut itu syarun kulluhu jelek semuanya fa aqlul qadili minal huti khairun min aqlil qasri minar rumman laki dari orang anak fa aqlul qadili minal huti maka memakan yang sedikit dari ikan-ikan laut ya ikan-ikan khairun itu lebih baik min aqlil qasri dari makan yang banyak minar rummani dari muah deliman intinya memperbanyak mengkonsumsi buah deliman itu lebih baik daripada sedikit makan ikan ini ini terkenal tidak mengkonsumsi ikan laut terutama ikan hasilnya karena tadi itu para malaikat itu ikan-ikan yang ada di laut membacakan mengucapkan memohonkan ampunan buat mereka yang menuntut ilmu sebagai bentuk ihtiroman beliau kepada ikan-ikan yang senantiasa membacakan istighfar bagi para penutup ilmu beliau mempatuakan dirinya dan murid-murid yang mau menaatinya jangan makan ikan laut sebagai bentuk memuliakan ikan yang sudah di istighfar ini ini mah ikannya istighfar jempat 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 jaring jempat 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 ini berarti nantijahnya kita kalau pengen cepat dapat ilmu ya kalau lagi menuntut ilmu ini kita tinggalkan jangan makan ikan laut dah iya 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 jadi orang tua kita bagaimana kira-kira kita bisa gak melakukan ini berarti sebilas kisah sheikh nawi itu dari kecilnya air tete ibunya itu memang ibunya istrinya sheikh umar itu memang gak makan sudah gak makan ikan laut termasuk sheikh umarnya cuman dari kecilnya udah gak netek air tete nya udah bersih tadi segala iya 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 adab ini bicara bukan salah hukumnya yang dilakukan sheikh nawawi tidak ada kaitannya dengan halal haram hubah makhluk tapi lebih kepada adab adab di roman aja bayangkan kepada ikan saja adabnya seperti itu ikan apa gini kepada yang lain yang hasil ilmu manfaat berkahwinya karena itu menjaga adabnya saya ceritakan semalam sheikh halil bangkala yang pernah dijemput oleh mulutnya naik delman yang ditarik oleh seekor kuda ketika naik delman tersebut isun-isun beliau tanya kepada kusirnya ini kuda cakep banget dari mana asalnya dari bima iai berhenti saya turun gak mau naik kuda turun kenapa kiri guru saya orang bima saya gak mau naik kuda yang berasal dari bima salah satu guru sheikh halil berasal dari bima dia itu kota ya kota bima ya iya iya dari situ saking ikhtiron kepada gurunya itu kuda yang berasal dari kota gurunya dia gak mau naikin beliau tidak mau menungganginya walaupun tidak langsung menungganginya dengan delman tapi kan ditarik sama kuda kuda itu dari bima karena mengikhtirankan gurunya beliau gak mau naik kuda yang berasal dari bima sheikh halil berasal itu apa urusahannya guru sama kuda berhubungan berhubung ini kuda asalnya dari bima tempat gurunya berasal gak mau suruh aja sama guru saya kuda itu itu makanya kenapa sheikh halil berangkalan jadi gurunya para kiai yang ada di dunia itu karena kuda berhubungan 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 tidak harapan apa yang kita inginkan kita belajar dari kisoh kisoh ulama ulama terdahulu itu aja kesimpulannya jengkol makan gak mau boleh sehibu ratif gak nemu sih jengkolnya sehibu ratif jangankan jengkol yang matuh ini sehibu ratif kalau mau lari disitu tarik-tarik penang lagi meninggalkan 70 makanan yang halal yang halal beliau tinggalkan apalagi yang mat jengkol jengkol termasuk ini juga nah kalau memang mau kesan arahnya cuman sehibu ratif bukan sehibu majlis kita masuk ikan tenggiri ya ikan tenggiri ya pempek ikan tenggiri gak tau tau aja tau masih bikin bagi ikan emas ya kaya ikan gabus kodowai tembunan-tembunan gitu ya Allah terkhusus ikan laut ya karena emang keterangannya dihitan bah jengkol lain jengkol lain bagaimana ambilnya jengkol lain karena ya emang adanya di beda itu tadi kita ya berarti kita tersokong padanya ya kita perlu tahu walaupun ikan dari laut kita gak mengamalkan belum bisa mengamalkan paling gak kita stadarnya itu tahu kalau kita sama sekali total gak menyentuh sama sekali kita akan tergelincir ke dosa-dosa besar standarnya kita tahu dulu jadi ini babnya ada tingkat tinggi karena ada ada udah lintas makhluk udah bukan lintas sesama manusia lagi ini udah lintas sesama makhluk Allah ikan kan makhluk Allah ikhtiramnya Syekh Nawawi ikhtiramnya Syekh Halil Bangkalan daripada makhluk-makhluk Allah ini karena ada kaitannya dengan keilmuan ya ikan laut mendoakan para penuntut ilmu Syekh Halil tidak naik kuda bima karena gurunya orang bima ini muaranya adalah ilmu jadi buat kita yang ingin hasil manfaat ilmu maka jagalah adat-adat kita yang berkaitan dengan ilmu gitu siapa yang berkaitan dengan ilmu sumber ilmu ini kitabnya alat-alat ilmu mulakan ya kalau kita ngaji taklima apa lagi ini jangan samakan kitab dengan Al-Quran jangan terlalu dibawa dan sebagainya bahkan jangan lalu kolam pulpen di atas kitab di akhirnya itu gak boleh secara tarifnya maaf secara tarifnya benar gak boleh diangkat sampai segitunya gitu adatnya kepada kita terus kepada kepada guru-guru yang mengajar silahkan dibaca di kitab bagaimana para ulama kita beradat berkhidmat kepada ilmu sehingga rata-ratanya kalau kita baca silah para ulama-ulama jangan jauh-jauh deh ulama nasional ulama-ulama nasional mesantara kita nih rata-rata adalah yang khidmat kepada ilmu dan sang ahli ilmu itu rata-rata semuanya kalau kita baca silahnya mereka adalah orang yang mengkhidmat kepada ilmu dan sang ahli mudah-mudahan kita bergolong seperti itu sepuluh golongan umatku yang tidak bakal masuk sudah malam ini malam kamis yang akan datang insyaallah tidak ada urutan syarikat kita akan hadir kembali insyaallah dan ikan kurang lebih yang mau di maaf hati maafkan kalau ada yang benar datang di urutan kosurnya kalau banyak yang salah semoga-moga karena kekodohan dan kekurangan ilmu kami kita akan bergolongan umatku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati